Tugasku menemanimu. Pada saat itu kakek memberitahuku bahwa kami telah bertemu dengan salah satu keberadaan paling menakutkan di utara ekstrim. Itu pasti binatang 100 ribu tahun. Setelah itu kakek meraih saya dan kami dengan cepat meninggalkan daerah itu. Ketika kami kembali butuh waktu lebih dari setahun baginya untuk pulih dari radang dingin yang diterimanya. Sejak saat itu kakek tidak pernah membawaku ke utara ekstrim untuk berburu binatang buas. Meskipun beberapa tahun telah berlalu aku tidak akan pernah melupakan aura binatang buas itu. Saat itu begitu aku kembali dengan kakek. Dia berkata kepadaku bahwa alasan kami bisa kembali dengan hidup-hidup bukan karena binatang 100 ribu tahun itu tidak memperhatikan kami. Tetapi karena kami terlalu lemah dan itu tidak peduli dengan kami. Kami beruntung masih hidup. Sen Chi menghirup udara dingin lalu berbalik untuk menatap punggung Yu Hao yang saat ini sedang berjalan menjauh dari ruang tunggu. Tanpa sedikitpun ketidakpuasan di wajahnya dia berkata ayo, ayo pergi. Kita bisa membicarakan ini begitu kita kembali. Akademi Srik memang sebuah eksistensi yang bahkan tidak bisa kita impikan untuk dikalahkan. Aku benar-benar menyesal tidak menghadiri ujian masuk Akademi Srik pada saat itu. Dia terkejut tentang apa yang dikatakan An Lenggy. Karena bukan saja An Lenggy adalah pacarnya tetapi juga karena dia biasanya cukup pendiam. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya berkata begitu banyak dalam satu kesempatan. Dari ini jelas bahwa pemuda misterius dari Akademi Srik telah memberinya kejutan besar. Namun tanpa diketahui mereka, semua orang di Akademi Srik mengkelah nafas lega. Berdasarkan kekuatan keseluruhan, tujuh Monster Srik sebenarnya tidak lebih kuat dari tim Akademi Sriburo. Namun pada akhirnya, Yu Hao telah menggantikan rekan setimnya di garis depan. Dan penindasannya terhadap atribut S. An Lenggy telah menyegel kesempatan lawan. Jika An Lenggy bukan Master Jiwa Tipe S, maka kemungkinan pertandingan akan berlanjut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Akademi Srik sekali lagi mencapai kemenangan yang beruntung. Mereka tidak hanya menang, tetapi mereka juga mempertahankan tingkat misterius sebelumnya. Karena mereka menyimpan setiap kekuatan sejati, rahasia dan keuntungan besar mereka dalam pertandingan mendatang. Namun Guru Wang Yan mulai khawatir Akademi Sriburo bukan lawan terkuat di turnamen Rondrobin. Berapa lama keberuntungan mereka bertahan, Guru Wang Yan mempertimbangkan untuk mundur di pertandingan berikutnya. Dan menunggu Ling Luocen, tapi ketujuhnya menolak dan akan bertarung. Mereka telah menang dua kali dan telah dimandikan dengan kemuliaan Srik. Bagaimana mungkin mereka akan menodai kemuliaan ini tanpa perlawanan? Namun di sisi lain, kekhawatiran Yuho meningkat. Tidak ada yang lemah di turnamen benua ini. Apalagi ditambah kekhawatiran bahwa pertandingan mendatang akan lebih banyak Raja Roh yang akan menjadi lawan mereka. Apakah yang akan terjadi di situasi pertandingan mendatang? Yuho dalam hati mempertanyakan dirinya sendiri untuk meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Paling tidak membawa dirinya ke tingkat di mana bisa bertarung melawan-lawan-lawannya untuk putaran berikutnya. Yuho melakukan evaluasi yang sangat akurat tentang dirinya. Meskipun dia masih Grandmaster Jiwa 2 cincin, dia tidak akan kalah dari lawan 3 cincinnya. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan penatua jiwa. Namun jika dia menghadapi leluhur jiwa 4 cincin, dia praktis tidak memiliki kesempatan sama sekali. Paling tidak, peluang menang sangat kecil. Dia memiliki keunggulan dibandingkan leluhur jiwa dalam hal keterampilan jiwa. Tetapi, ada kesenjangan yang terlalu besar dalam hal kekuatan jiwa. Ini tetap terjadi bahkan jika dia punya botol susu. Karena itu, Yuho tahu, maksimal ia hanya mampu mengalahkan penatua jiwa 3 cincin dalam pertarungan 1 lawan 1. Selain itu, dia sebenarnya akan lebih efektif dalam pertarungan tim. Jika dia bertemu lawan tipe S atau tipe api dalam pertarungan tim, dia bisa menggunakan es pamungkas untuk memaksakan penindasan mutlak pada kemampuan lawan. Terutama pada master jiwa tipe S. Bahkan jika mereka adalah Raja Roh, dia memiliki kepercayaan diri untuk menekan mereka. Bagaimanapun, ini adalah penindasan mutlak. Dia penguasa es. Siapa yang berani melawan yang berdaulat? Yang tidak diketahui para siswa Srik. Para siswa dari Akademi Teknik ke Kaisaran Ryu berdiri dan pergi setelah pertandingan berakhir. Mereka tidak memiliki pertandingan hari ini. Satu-satunya alasan mengapa mereka datang adalah untuk menyaksikan pertandingan Akademi Srik. Kedua Akademi yang berada di puncak dunia ini berjalan kembali ke hotel pada waktu yang hampir bersamaan. Ayo pergi ke ruang konferensi. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh masing-masing guru yang memimpin Akademi dari dua Akademi setelah tiba di hotel. Di ruang konferensi, Guru Wangyan memandang ke arah tujuh Monster Srik yang duduk di sekitarnya. Lalu mengambil nafas dalam-dalam dan berkata dengan tulus anak-anak, Terima kasih. Terus terang, aku tidak berpikir kalian akan dapat memenangkan beberapa pertandingan ini berturut-turut. Kalian sudah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kemuliaan Akademi. Alasan asli kalian datang ke sini sebagai anggota tim persiapan adalah untuk mendapatkan beberapa pengalaman. Tetapi, kalian sekarang malah menjadi andalan. Akademi dan aku tidak akan menuntut terlalu lebih pada kalian. Bebe tersenyum, Guru Wangyan. Anda tidak perlu mengatakan ini lagi. Karena ini juga pengalaman yang luar biasa. Silahkan atur strategi kami. Kami semua percaya pada kemampuan Anda. Guru Wangyan menatap mereka dalam-dalam. Kalian benar-benar mengambil keputusan ini dengan Bebe memimpin. Tujuh Monster Srik berdiri secara bersamaan. Mereka memandang Guru Wangyan dengan cahaya yang tegas di mata mereka. Kalian semua layak disebut elit dari Akademi Srik. Saya bangga dengan kalian semua. Mata Guru Wangyan berkaca-kaca. Dan wajahnya agak merah. Akademi benar-benar tidak melakukan kesalahan dalam memilih mereka sebagai anggota tim persiapan. Setiap orang dari mereka tegas dan keras kepala. Harus diketahui bahwa ini adalah tujuh anak yang rata-rata usianya belum genap 14 tahun. Anak-anak, aku berani mengatakan bahwa selama kita dapat kembali dengan selamat dan sehat kali ini, kalian pasti akan menjadi talenta paling luar biasa yang dimiliki Akademi Srik. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, mari kita mulai membuat strategi. Guru Wangyan memberi syarat agar semua orang duduk, lawan kita mendatang sangat kuat. Di turnamen terakhir, mereka salah satu dari delapan tim teratas. Mereka kalah dari Akademi Teknik ke Kaisaran Ryu. Di perempat final terakhir kali, dalam hal kekuatan secara keseluruhan, ada kemungkinan mereka mencapai empat besar. Terdiri dari tiga raja jiwa dan empat leluhur jiwa. Pemimpin tim mereka disebut sebagai jenius dalam seribu tahun oleh Akademi mereka. Jika dia berada di Akademi kita, ada kemungkinan dia akan terpilih juga untuk mewakili kita. Penatua Suwan secara pribadi memberinya evaluasi di masa lalu. Pada saat itu, dia mengatakan bahwa siswa ini pasti akan mampu menerobos untuk menjadi seorang kaisar jiwa sebelum usia 12 tahun. Jika dia berada di Srik, sayangnya, sepertinya dia sedikit lambat. Ekspresi tujuh monster srik menjadi lebih suram saat mereka mendengar kata-kata Guru Wang Yan. Ini seperti melawan Dayu Heng atau bahkan Masyao Tau. Guru Wang Yan berkata dengan suara rendah, inilah alasan mengapa saya terus menyarankan agar kita mengalah peluang terlalu kecil dengan dia dan dua raja jiwa lainnya di sana. Dan pemimpin mereka dari auranya seharusnya tidak jauh dari peringkat 60. Menurut penelitianku, orang ini sangat liar. Pasti akan habis-habisan melawan kita untuk menguji kekuatan. Setelah banyak pertimbangan, aku hanya punya satu ide sekarang, yaitu kita bertaruh. Kita harus bisa membuat pertandingan berikutnya adalah pertarungan tim. Karena pertarungan tim adalah satu-satunya cara kita memiliki harapan untuk menang. Semua orang berkonsentrasi mendengarkan penjelasan Guru Wang Yan. Peluang kita untuk menang dalam pertandingan ini berasal dari salah satu dari kalian, itu Susansi. Peluang kita untuk memenangkan pertandingan ini akan meningkat lebih dari 40% jika Susansi dapat membuatnya keluar dari arena. Susansi menatap Guru Wang Yan dengan mata melebar Guru Wang Yan. Anda tidak serius kan? Tugas ini terlalu sulit. Bebe menepuk pundaknya dan berkata oke berhentilah berpura-pura. Kamu lebih takut mati daripada siapapun di sini. Bahkan jika yang lain tidak tahu, apakah kamu fikir aku tidak tahu? Susansi bagaimana? Guru Wang Yan bertanya dengan suara rendah. Susansi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Tidak masalah Guru Wang Yan, serahkan padaku. Pada saat ini, Yoh bisa melihat jejak keangkuhan di dalam mata Susansi. Keangkuhan yang muncul ketika dia memblokir tombak seribu serangan. Hanya hati macam apa yang disembunyikan di bawah penampilan Susansi. Guru Wang Yan menganggur dan berkata, Mari kita rencanakan bagaimana kalian akan bergabung dan mengeluarkan pemimpin tim lawan. Sama seperti Akademi Srik. Para siswa dari Akademi Kekaisaran Ryu kini juga berada di ruang konferensi milik mereka. Hanya saja mereka tidak meneliti taktik apapun, tetapi Akademi Srik sendiri. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton pertandingan hari ini? Kata Guru Ma dengan suara rendah. Semua orang dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu terdiam. Seorang siswa dari tim resmi berkata Guru Ma, Apakah pemuda misterius dari tim perwakilan Srik itu benar-benar seorang kaisar jiwa 6 cincin? Tapi, 6 cincin jiwanya adalah yang 100 ribu tahun. Mungkinkah ini hasil dari penelitian terbaru Akademi Srik? Idiot! Apakah itu yang kamu lihat? Guru Ma berkata dengan marah. Pernahkah kamu mendengar penelitian yang dapat membuat seorang guru jiwa dengan semua cincinnya 100 ribu tahun? Apalagi berapa usianya? Saya mengamatinya dengan cermat. Dan meskipun pemuda itu dapat dianggap cukup tinggi, saya dapat mengatakan bahwa dia hanya sekitar 13 tahun atau lebih. Bahkan jika dia mulai berkultifasi dalam rahim ibunya, dia tidak akan bisa menjadi kaisar jiwa pada usia itu. Akademi Srik pasti menggunakan taktik khusus untuk menutupi semuanya. Siswa dari tim resmi agak tidak setuju lalu bagaimana dia bisa membuat leluhur jiwa tipe S langsung kehilangan kekuatannya. Seorang raja jiwa jelas tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Bahkan, seorang kaisar jiwa biasa mungkin tidak mampu melakukannya. Itu harusnya karena penindasan unsur. Ketua tim, Marulong angkat bicara. Dia berkata dengan suara rendah, berumah benar, pemuda itu tidak mungkin kaisar jiwa. Jadi satu-satunya penjelasan adalah penindasan unsur. Menurut perhitunganku, kultivasi sejati pemuda itu seharusnya paling tinggi berada pada peringkat leluhur jiwa. Ini juga sangat mencengangkan pada usianya. Selain itu, saya hanya bisa memikirkan satu hal untuk semuanya. Dia memiliki jiwa bila diri kembar. Pemimpin tim persiapan, Xiao Hong Cheng yang duduk di seberang Marulong mengangkat kepalanya. Dia sedikit mengangguk. Beberapa jejak kekaguman muncul di matanya itu relatif jarang bagi orang sombong seperti dia. Memiliki tatapan seperti ini. Marulong mengungkapkan senyum acu-ta'acu ketika dia melihat tatapan Xiao Hong Cheng. Saya percaya bahwa meskipun pemuda itu cukup luar biasa, dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Hong Cheng kita. Namun jiwa bila diri kembarnya harus relatif kuat. Kelemahan terbesarnya adalah usianya. Ali Xiao Hong Cheng berkerut. Ketua tim, apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak akan mampu melawannya jika kita berada di usia yang sama? Apa yang kamu pikirkan? Marulong berkata dengan acu-ta'acu. Ali Xiao Hong Cheng semakin berkerut saat dia menjawab. Bagaimana aku bisa membuat penilaian yang akurat tanpa bertarung dengannya? Bahkan jika dia memiliki jiwa bila diri kembar. Aku berkultivasi ganda sebagai guru jiwa dan insinyur jiwa. Jika kita seusia, dia mungkin tidak bisa menumbuhkan kekuatan jiwanya ke level ku. Marulong melambaikan tangannya dan berkata mari kita tidak membicarakan ini sekarang. Saya akan melanjutkan analisis ku. Marulong mengemukakan analisisnya dari pertandingan hari ini. Ia membahas kemungkinan kedua jiwa bela diri Yu Hao, yang pastinya tipe spiritual dan es yang sangat mempengaruhi pertandingan. Keraguan mereka akan fakta Yu Hao adalah kaisar jiwa semakin meningkat. Jika Yu Hao kaisar jiwa sejati, tidak mungkin ia akan berpindah tempat dengan Susansi untuk memblokir tombak lawan. Dan Marulong juga merasa pasti Yu Hao memiliki kemampuan yang menciptakan ilusi dan menciptakan aura misteri di sekelilingnya. Baik tim resmi dan persiapan dari Akademi Teknik ke Kaisan Ryu merasakan mata mereka melebar saat mendengarkan analisis Marulong. Guru Ma juga memiliki senyum di wajahnya. Sambil terus mengangguk, Marulong melanjutkan dengan percaya diri. Saya percaya, sesuatu pasti terjadi pada Akademi Teknik. Meskipun tim yang mereka kirim sangat luar biasa, mereka tampaknya tim persiapan bukan yang resmi. Ada beberapa orang yang muncul pada hari pertama tetapi tidak muncul setelahnya. Mereka tidak hanya menyembunyikan kekuatan mereka. Sesuatu pasti terjadi pada mereka. Saya berani menjamin bahwa kesempatan kita akan datang tahun ini. Jika itu masalahnya, itu terlalu baik untuk kita. Siswa perempuan yang duduk di sebelah Marulong mengayunkan tinjunya. Bagaimanapun Akademi mereka sudah bertahun-tahun dan terus menerus ditekan oleh Akademi Teknik. Marulong menghalang nafas sedikit. Sebenarnya, aku benar-benar berharap untuk bertarung habis-habisan dengan lawan paling kuat dari Akademi Teknik. Xiao Hong Cheng berkata dengan acu-ta'acu, Akademi kita terus meningkat beberapa tahun ini. Akademi Teknik telah membatasi dirinya dengan memandang rendah alat jiwa. Sehingga akan ada hari mereka akan menderita kerugian karena itu. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan tim resmi mereka kali ini, kita pasti akan bisa menang lain kali. Marulong memiliki senyum tenang di wajahnya tetapi tidak membantah apa yang dikatakan Xiao Hong Cheng. Guru Ma dan guru yang lain juga tidak mengatakan apa-apa. Sebuah kilatan dingin melintas di mata Xiao Hong Cheng, Guru Ma. Apakah Anda tahu nama anak lelaki misterius itu? Aku sudah menyelidiki bocah itu. Dia dipanggil Huo Yu Hao. Tapi hanya itu yang aku tahu. Dia tidak ada dalam data yang kita miliki di Akademi Teknik. Xiao Hong Cheng mengangguk dan tertawa dingin sebelum berbicara. Sulit untuk mengatakan apakah Akademi Teknik dapat masuk final dengan situasi mereka saat ini. Pemimpin, aku khawatir. Kita tidak akan bisa mengalahkan tim sampah seperti itu. Wajah Marulong tenggelam. Xiao Hong Cheng tutup mulutmu yang berdarah. Saya masih kapten tim. Kamu tidak bisa menghina diri sendiri. Tetapi sebelum kamu benar-benar mengalahkan tim perwakilan terkuat srek, kamu tidak punya hak untuk menghina lawan. Aura yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Marulong. Xiao Hong Cheng terhuyung mundur saat dia merasakan aura yang menindas. Adik perempuannya segera berdiri. Dengan berani memancarkan aura yang sangat tajam. Dia akan melawan Marulong dengan paksa. Xiao Hong Cheng mengelurkan tangannya. Dan menahan adik perempuannya. Ya pemimpin, saya salah. Tapi aku akan membuktikan segalanya padamu. Aku akan menggantikanmu. Dan semua senior dari generasi sebelumnya yang ingin mengalahkan Akademi Teknik. Menginjak-injak mereka di bawah kakiku. Di pavilion Dewa Laut Akademi Teknik. Penatuamu, apakah kita benar-benar tidak mengirim siapapun ke sana? Mereka harus menghadapi tiga raja jiwa sebagai lawan mereka besok. Yang berdiri. Di depan penatuamu adalah wakil dekan sekolah roh pelindung Chai Mi'er. Penatuamu sedikit tersenyum. Dan berkata, Apakah ini yang ingin kamu tanyakan padaku? Atau apakah Sao Zae memintamu untuk mengajukan pertanyaan ini? Sao Zae ingin aku bertanya padamu. Jawab Chai Mi'er jujur. Penatuamu terkekeh. Aku tahu itu dia. Tidak seorang pun di antara mereka adalah bajingan yang tidak berguna. Bukankah semuanya berjalan baik sampai sekarang? Mereka berjuang untuk kemuliaan trik. Kita harus memiliki kepercayaan pada mereka. Kita membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk membiarkan ketujuh anak ini menjadi masa depan trik. Mereka akan menjadi orang-orang yang duduk di pavilion Dewa Laut di masa depan. Penatuamu, Anda benar-benar melihatnya dengan sangat hormat. Chai Mi'er terkejut. Sejauh yang bisa dia ingat, Penatuamu tidak pernah memuji orang seperti ini. Bahkan pada murid warisnya Yan Sao Zae. Penatuamu tersenyum tipis. Itu karena aku mengerti mereka lebih baik daripada kamu. Kamu akan mengerti di masa depan. Pergilah. Di pagi hari, Tim persiapan berkumpul di ruang konferensi setelah sarapan. Mereka semua penuh semangat dan energi. Setelah beristirahat kemarin, Energi semangat dan ki mereka semua di puncaknya. Namun, Wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi rileks. Melainkan wajah yang sedikit suram. Pertandingan mereka hari ini pasti akan menjadi pertandingan terberat sejauh ini. Mereka harus menghadapi tim yang kuat. Yang dipimpin oleh tiga raja roh di tim mereka. Guru Wang Yan memandang Bebe, He Chaito, Susan Si Jiangnanan, Shao Shao Woyuhau, Dan Wang Dong. Yang semuanya duduk berjajar. Tatapannya beralih dari individu pertama ke orang terakhir dalam barisan. Anakan aku yang terkasih, Pertempuran krusial akan segera dimulai. Bahkan jika kalian kalah dalam turnamen ini, Kalian tidak akan memalukan bagi akademi. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah berdoa, Agar keberuntungan masih berpihak pada kita. Semoga pertandingan akan menjadi pertandingan tim lagi. Saya punya satu permintaan, Yang harus dicapai dengan segala cara. Keselamatan adalah yang utama, Dibandingkan dengan kemenangan. Kuharap aku bisa membawa kalian semua kembali dengan utuh. Sama seperti aku membawa kalian ke sini. Kalian adalah harta paling berharga bagi akademi. Manusia hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup. Guru Wangyan menarik nafas dalam-dalam, Dan berdiri sebelum berbicara dengan nada rendah. Ayo pergi anak-anak, sudah waktunya. Pada saat ini, Guru Wangyan berpura-pura tertawa dan santai. Dan adalah orang pertama yang pergi. Namun ketika dia berbalik, Tiba-tiba dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Sebagai guru yang bertanggung jawab, Tekanan yang dia pikul bahkan lebih berat. Diakui, Kemuliaan lama Akademi Srik bukan hanya merupakan kekuatan pendorong bagi para siswa, Tetapi juga tekanan besar yang harus mereka hadapi juga. Guru Wangyan bahkan tidak berani membayangkan bagaimana rasanya jika tim perwakilan muncul di Akademi Srik setelah kekalahannya. Dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Akademi jika mereka kalah. Yu Hao tidak tahu bagaimana perasaan yang lain. Yang dia tahu adalah darahnya membara di tubuhnya. Dan akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menjunjung tinggi kejayaan mereka. Jika membakar darahnya dapat meningkatkan kekuatannya, Dia akan melakukannya tanpa memikirkannya lagi. Dia sudah sangat jatuh cinta pada Akademi ini. Dan semua rekannya di sisinya. Dia akan melakukan apa saja untuk Akademi. Hatinya terbakar. Dan darahnya mendidih. Tidak ada perasaan gagal di hatinya. Hanya kemuliaan. Yang menyertai kemenangan. Yang lain semuanya memiliki ekspresi sama di mata mereka. Pada saat ini, mereka benar-benar menganggap dirinya sebagai tujuh monster srik. Mereka meninggalkan hotel. Menuju ke Starlow Plaza. Mereka dapat merasakan ketegasan bumi dengan setiap langkah yang mereka ambil. Sama seperti keyakinan keras yang mereka miliki saat ini. Mereka harus menang. Menang dan menang. Suasana di Starlow Plaza masih gusar seperti sebelumnya. Akademi srik akan muncul lagi hari ini. Kejutan apa yang akan mereka tunjukkan. Meskipun para penonton merasa sangat aneh. Akademi srik hanya mengirim siswa yang hanya memiliki empat cincin jiwa. Mereka tidak terlalu memikirkannya. Karena srik selalu muncul sebagai pemenangnya. Semua orang yang hadir berpikir pertandingan ini akan menjadi konfrontasi yang kuat antara kedua tim. Karena penampilan mereka sebelumnya. Tujuh pejuang srik sekarang dalam kondisi puncaknya. Ketika mereka memasuki area istirahat. Sekarang yang perlu mereka lakukan adalah menunggu dimulainya pertandingan. Anggota Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Sekali lagi tiba. Tidak ada keraguan. Bahwa mereka masih mencoba mengamati kekuatan srik. Secara keseluruhan. Seiring waktu berlalu. Detik demi detik. Matahari sudah terbit tinggi dari timur. Kaisar Kekaisaran Starlow datang dikawal oleh menterinya. Dia tidak duduk. Tetapi memilih untuk berjalan langsung menuju area istirahat untuk menyaksikan pertandingan. Ketika dia melihat bahwa tim srik masih terdiri dari tujuh monster srik yang berasal dari tim persiapan. Dia sedikit terkejut. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah penilaian ku salah? Itu tidak mungkin. Apa yang srik coba lakukan? Mengapa mereka berpartisipasi dalam turnamen ini dengan seperti ini? Saya harus melihat apakah anak-anak ini benar-benar talenta nantinya. Saya harap mereka benar-benar berbakat yang tidak takut pada cobaan. Ketika dia berbicara, dia sepertinya mengingat beberapa hal dan bergumam pada dirinya sendiri. Woyuhau, 12 tahun. Wang Dong, 12 tahun. Xiao Xiao, 12 tahun. Tidak ada yang lebih tua dari 15 tahun. Tidak heran. Mereka monster kecil yang berasal dari srik. Namun bagaimana dengan tim resmi mereka? Kemana mereka pergi? Wasit mengambil alih panggung. Ini adalah pertandingan pertama dari putaran ketiga turnamen Ron Robin. Kedua belah pihak, ambil posisi pengundian. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.